Yo, 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 what it up, what it up guys, welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet, Koko Dugong Oke guys, di konten kali ini ada yang menarik, yaitu kemarin banyak sekali yang berkomentar, dimasuk ke gue itu ya Bahwa VTube ada di Detik Finance, itu salah satu website dari detik.com ada yang membahas mengenai keuangan itu Detik Finance ya VTube masuk di sana, lalu disitu di dalamnya itu ada wawancara dengan ketua Satgas Waspada Investasi Bapak Tongam Dan itu rame banget, Koko Dugong bahas mengenai ini karena ini adalah berita yang positif untuk VTube katanya Oke, jadi kemarin itu setelah gue mencoba untuk mendengarkan di Detik Finance, ternyata kagak bisa diakses guys kemarin Detik Finance-nya Gue gak bisa akses apakah itu karena banyak yang mendengarkan, karena informasi itu tersebar luas di kama masyarakat Jadi gue kemarin itu begitu ketik Detik Finance yang dikirimin linknya itu gue gak bisa masuk-masuk, ini kenapa nih kenapa gak bisa masuk-masuk gitu Jadi gue kemarin setelah dikasih tau, gue belum mendengarkan, baru hari ini tadi, baru aja nih gue selesai mendengarkan Jadi kemarin gue dikasih linknya, hari ini gue ternyata baru bisa pas gue klik masuk dan bisa gue dengarkan gitu ya Akhirnya setelah gue dengarkan, ternyata cukup menarik sih guys, gitu cukup menarik karena ini adalah berita positif mengenai VTube Dimana dari Ketua Satgas Waspada Investasi, Pak Tongam sendiri mengatakan bahwa VTube sedang mengurus perizinannya Jadi ini adalah satu langkah positif untuk para VTubers ini, suatu berita yang sangat bagus sekali untuk para VTubers gitu ya Dan juga, kalau kita banding-bandingkan dengan investasi yang selama ini tutup, yang kalian tau gitu ya Seperti dulu gue main Animal Kingdom, terus gue juga dulu pernah di JD Union, terus Ahli Mama dan lain-lain itu Mereka tuh aplikasinya tidak ada niat baik sama sekali untuk mengurus perizinan di Indonesia Jadi memang dari awal mereka berniatnya aplikasi ini untuk scam Sedangkan di VTube disini ada hawa segar nih, ada hawa segar ya, ada sesuatu yang menarik gitu Ada hawa segar bahwa VTube ini manajemennya mengurus perizinan Dan disini juga artinya manajemen cashper tuh ada, mereka nggak tinggal diem Jadi yang selama ini digembur-gemburkan, mana manajemen dan lain-lain, ternyata ada loh guys Bekerja kan nggak mungkin yang ngurusin ke Satgas Waspada Investasi dan mengurus perizinan lainnya itu Kan nggak mungkin membernya gitu kan, pasti kan dari manajemennya ternyata ada Mungkin manajemennya ini bisa kita bilang bekerja di balik layar ya Mungkin rendah hati mungkin, gue nggak mau ngetop gitu Sebenernya ada dua kemungkinan sih Satu kemungkinan yang positif, satu kemungkinan yang negatif Kemungkinan positif adalah yaudah kita yang penting bekerja di belakang layar Nggak perlu diumbarkan, yang penting kita bekerja dan tunjukkan hasilnya Atau yang kedua, nanti kalau terjadi sesuatu, jadi gue nggak ketahuan apa-apa Manajemennya jadi tidak bisa disalahkan gitu Ini siapa manajemennya mana Jadi ada dua, ada positif, ada negatif gitu ya Yang penting adalah buat gue disini Ada niat baik dari aplikasinya untuk mengurus perizinan Wah ini suatu yang positif lah gitu ya Jadi tingkat kekintilan aplikasinya tersebut Jadi tingkat kekintilan dari VTube tuh gue kurangin Tadi mungkin itu kintil banget gitu ya Sekarang gue kurangin gitu Jadi ada yang, ada kemungkinan ini lama-lama bukan merupakan aplikasi kintil lagi gitu Untuk sementara tadi masih begitu Tapi gini, diberitain di detik finance itu Ada yang di awal dari videonya Itu gue sangat menyayangkan Gue sekali lagi menyayangkan detik-detik Untuk mengambil narasumber Yang kembali memberikan informasi yang salah ke masyarakat Itu gue sangat menyayangkan lagi gitu ya Di awal itu Dia sebelum berbicara dengan ketua SWI Itu kan ada yang di wawancara dulu Wanita Siapa namanya? Silke atau siapa katanya? Yang merupakan teman dari Yang podcast di Derek Finance Jadi yang pertama di wawancara adalah Mbak-mbak itu dulu Silke itu Nah Sayang sekali informasi yang diberikan kembali lagi salah Gue mencatat ada dua kesalahan yang diberikan oleh Mbak Silke Kok gak salah namanya? Bener gak? Silke Kalian coba dengarkan lagi Itu Mbak Silke itu Yang gue catat ada dua Yang pertama adalah informasi yang salah Mengatakan bahwa VTube itu Memberikan profit sharing kepada para anggotanya Nah ini yang salah VTube tuh selama ini tidak memberikan profit sharing ya guys ya VTube hanya memberikan VP Dimana VP itu yang nanti jual belinya di exchange counter antar member Jadi disini tidak ada yang namanya VTube memberikan profit sharing Nah info ini kembali salah di masyarakat yang satu Informasi kedua yang gue catat salah adalah Kembali lagi Masih tetap saja Sumber mengatakan bahwa Untuk mendapatkan keuntungan di bintang 6 Itu perlu membeli 10 VP Kembali lagi gue sampaikan Membeli 10 ribu VP bukan 10 VP Nanti masyarakat menganggapnya Membeli 10 VP aja dengan harga 140 ribu Bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih Sekitar 40 jutaan itu Nah itu salah lagi Kembali lagi Dan gue mohon untuk Detik segera memperbaiki informasi ini Gitu ya Jadi kalau kalian yang memiliki Akses Ke siapapun yang bekerja di detik.com Kalau gue tidak ada Siapapun kalian mungkin member ataupun viewers Member dari VTube ataupun viewers dari video gue di Youtube Ini memiliki channel atau memiliki rekanan atau kerabat yang bekerja di detik.com Segera untuk diperbaiki Karena ini adalah salah Jangan sampai nanti Informasi yang salah ini menyesatkan Daripada viewers dari detik.com Jadi dua itu sih yang sangat gue sayangkan Oke Kalau dari Berita dari Berita dari ketua SOI sendiri Bahwa ini lagi sedang diurus Dan gue lihat disitu ketua SOI termasuk orang yang positif terhadap investasi Sebenarnya gitu ya Jadi selama masih ada niat baik dari investasinya Dan juga beliau mengatakan ini adalah terobosan baru di dunia Aplikasi Khususnya aplikasi Digital Advertising Karena beliau juga melihat Wah ini ada sesuatu yang baru nih Ini gak pernah ada sebelumnya gitu Dan VTube menciptakan ini gitu Jadi ini beliau mendukung saja Karena katanya membawa Kalau ini dampaknya positif ke masyarakat Beliau pun juga cukup mendukung Dan beliau tidak segera untuk Mengambil Keputusan secara sepihak Kan pasti ada yang mengatakan negatif Ada yang mengatakan positif Beliau tidak Tapi beliau selalu bilang Di SOI itu Memberikan kesempatan Daripada si empunya aplikasi Untuk mengurus perizinannya Jadi kalau pada saat Aplikasi itu tidak berizin Diberi kesempatan Untuk mengurus perizinannya Begitu menurut ketua SOI ya Jadi itu yang sedang dilakukan oleh VTube Jadi kita tunggu aja Kira-kira berapa lama Nanti waktunya dibutuhkan Ya kita gak tau Itu antara pihak manajemen VTube Dengan pihak-pihak terkait Di pemerintahan Guluduk coy Sorry Lagi guduk Dan gue tidak bisa Memfilter Atau mengedit video ini Sorry Oke jadi itu aja Infonya Sebenernya Nanti kalau misalkan Aplikasi ini Menjadi legit Atau menjadi terpercaya Setelah memperoleh Perizinan dan lain-lain Yang rugi itu Sebenernya masyarakat Yang sudah Telanjur Menjadi haters VTube Gitu ya Kalaupun nanti Terjadi yang sebaliknya Juga merupakan Misalkan VTube itu Ternyata ujung-ujungnya Tidak Prezidennya tidak diberikan Merupakan kerugian Untuk Masyarakat Yang sudah join VTube Nah ujungnya Ini yang mana nih Apakah nanti ada yang Haters VTube Yaitu Mereka yang dari awal Mengatakan bahwa Ini Mereka tidak mau join VTube Dan ternyata menyesal Karena Dari awal sudah Menonton Video Mengenai Haters-haters VTube Dan juga mendapatkan Informasi yang salah Mengenai VTube Sehingga mereka menyesal Waduh Kenapa gue gak join Sebenernya dari awal Ternyata sekarang Merupakan investasi yang Berizin Dan juga investasi yang Berkembang besar Dan gue telat Karena Dulu pas gue mau join Gue mendengar Bahwa ini Ilegal Bahwa ini Scam Dan gue sekarang Harus baru Yang lain sudah Mencapai bintang level 6 Dan gue baru Mau mulai level Bintang 1 Dan gue butuh waktu Sekitar 2 atau 3 tahun Untuk mencapai bintang Dan gue menyesal Bisa terjadi seperti itu Atau bisa juga terjadi Yang dari selama Kalau VTube ini ternyata Tidak mendapat perizinan Akhirnya yang ikut-ikut VTube selama ini Yang sudah terlanjur Menginvestasikan uangnya Dan belum sempat Dijual VP-nya Gigit jari Seperti JD Union Dan Halimama Dan lain-lainnya itu Gitu kan Nah ini mana Nanti yang akan Menjadi realisasi Apakah Kita mau yang positif kan guys Kita mau yang positif Yang mudah-mudahan Bisa membantu orang banyak Dikala pandemi Seperti ini Kita mau sih yang seperti itu Apalagi Kalau misalkan Bener-bener Fase kedua Bisa segera launching Ini sebenarnya yang gue tunggu-tunggu Karena fase kedua ini Memiliki peranan penting Terhadap pertanyaan orang-orang Yang nanya ke gue Kalau semua nantinya Member-member VTube Sudah sampai ke Bintang 6 Siapa lagi yang mau beli VP-nya Selain perusahaan Misalkan kalau Perusahaan kan sampai sekarang Ini kan belum ada Tanda-tanda mau beli VP kan Nah jika ada fase kedua Dimana disitu E-commerce Nah VP itu Nanti diperlukan disitu Sebenarnya guys Jadi fase kedua ini Juga menentukan nanti Kelanjutan dari VTube Nah Kapan kah fase kedua ini Akan keluar Entah Nggak ada yang tahu Apakah ini akan dilanjutkan Kalau dilanjutkan Kayaknya iya sih Fase kedua Cuman timingnya aja Jadi kalau lu nanya ke gue Kapan kira-kira timingnya Fase kedua Gue sendiri pun juga Tidak bisa menerka-nerka Karena gue Bukan Pak Maha Tau Mungkin coba Kalian tanya ke Pak Maha Tau Pak Maha Tau Mungkin Tau Sebab dia Maha Tau Iya Mungkin beliau lebih tahu Kira-kira gimana gitu Oke Jadi gitu aja Kalau Untuk saat ini Kalian share video ini Jika menurut kalian bermanfaat Dan juga kalian komen Sebanyak-banyaknya Sebanyak-banyaknya Kalian komen Silahkan Dan juga jangan lupa Di subscribe Biar nggak kalian ketinggalan Komentar Eh komentar Konten-konten gue Yang berikutnya Untuk video Detik Finance Mewancarai Ketua SWI Kalian bisa cari sendiri Di Google Dengan ketik aja Detik Finance VTube Itu ntar keluar videonya Gitu ya Oke gitu aja guys Jumpa lagi Di lain kesempatan Bye-bye Ciao